Mas Indra Maulana, saya pernah menjadi Ketua Umum Imran Pesat Muhammadiyah, dipilih di Bandar Aceh tahun 1995, dan kalau ada rasa syukur saya, saya itu dipilih oleh 98,5% muqtamir, muqtamir, belum pernah terjadi, baru menyundul penuh. Karena itu, mungkin saya punya hak moral, hak historis untuk bicara, mewakili suara Muhammadiyah, sekalipun suara Muhammadiyah itu tetap akan di-expose oleh pimpinan pusat yang sekarang ini. Itu pun saya juga sudah bangga, karena pimpinan Muhammadiyah sekarang ini, Pak Abdul Muti itu mengatakan bahwa kami tidak akan kasih kumulir, orang ditawari juga kagak, gitu. Ditawari memang teman-teman hantuan ulama, kemudian PGI, kalau tidak salah, persukan gereja Indonesia juga ditawari, gitu. Nah, saya membau, bau yang agak amis, agak busuk malah. Ini apa-apaan, sebuah bidang pertambangan yang penuh kontroversi, yang lebih banyak grey area-nya, di situ ada banyak perkara antar buhir, antar makelar, antar penekan, dan lain-lain. Muhammadiyah masih menyemplung di situ. Kalau Muhammadiyah menyemplung di situ, artinya Muhammadiyah akan tegelam betul. Dan saya yakin sekali Muhammadiyah tidak bakal menerima, karena ini sebuah jebakan yang manis kelihatannya, akan membantu keuangan dan lain-lain. Ngapain, ya?